Nah untuk kali ini aku belum bisa ngasih tutorialnya karena aku masih menunggu inviting kayak gitu Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku, DJ Official Kali ini aku mau ngasih tau ke temen-temen nih Mengenai aplikasi yang lagi viral dan rame banget di perbincangan belakangan ini Nah aplikasinya adalah Clubhouse Nah sebenernya Clubhouse itu apa dan gimana cara kerjanya ya guys ya Langsung aja disimak di video ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel youtube aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Langsung aja ke aplikasi yang lagi viral dan trending di social media akhir-akhir ini yaitu Clubhouse Langsung aja ke penjelasannya Oke guys sebenernya apa sih aplikasi Clubhouse ini Nah Clubhouse ini merupakan aplikasi yang sedang rame dan hangat diperbincangkan oleh seluruh dunia ya guys ya Nah aplikasi ini dikembangkan oleh pengusaha Silicon Valley, Paul Davidson dan mantan pegawai Google yaitu Rohan Seed Clubhouse dengan obrolan berbasis audio chat sama aja dengan bincang-bincang di radio dengan panggilan konferensi ya guys ya Pengguna Clubhouse sendiri dapat mendengarkan percakapan, wawancara dan diskusi antara orang-orang yang menarik dengan berbagai topik ya guys ya Jadi secara singkatnya kita seperti mendengarkan podcast live dengan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya Nah misalnya ya kita seorang content creator, nah kita banyak mendengarkan informasi-informasi dari seorang content creator hebat kayak gitu Kemudian dari pakar komedi, kemudian dari bisnis dan motivator-motivator handal Nah biasanya ini sering membagikan mengenai informasi-informasi seperti yang aku sebutkan tadi di aplikasi Clubhouse ini Nah Clubhouse itu sendiri hanya untuk undangan ya guys ya Jadi kalau misalnya kita gak punya undangan atau inviting dari seseorang yang mengundang kita Kita gak bisa gabung di aplikasi Clubhouse ya Meskipun kita sendiri itu memiliki user yang kompetibel terhadap aplikasi Clubhouse ini yaitu IOS ya Jadi di dalam Clubhouse ini kita hanya memiliki dua akun untuk mengundang orang lain ya Jadi misalnya kita sudah tergabung di Clubhouse Nah kita itu cuma memiliki dua slot undangan untuk mengajak orang bergabung ke undangan kita gitu ya guys ya Jadi masih sangat terbatas gitu Nah biasanya dari aplikasi-aplikasi biasa itu kita bisa mengunduh di Playstore kemudian kita membuat akun Nah kalau Clubhouse ini kita tidak bisa membuat akun tanpa adanya undangan dari orang lain Ini sama halnya seperti dari klub kapal pesiar, klub di suatu negara kayak gitu Nah hanya orang-orang yang memiliki undangan saja yang bisa masuk ke aplikasi Clubhouse kayak gitu Jadi menurut aku Clubhouse itu untuk orang-orang yang memiliki lingkaran dengan orang-orang yang terpandang gitu Jadi kalau misalnya kita tergabung dalam asosiasi apa gitu Nah orang-orangnya itu orang-orang yang berpengaruh gitu Sehingga kita bisa mendapati undangan atau inviting dari orang tersebut Nah inviting itu atau undangan itu merupakan undangan untuk bergabung ke komunitasnya si pengundang Misalnya ya saya mengunduh aplikasi Clubhouse karena ada undangan dari si A gitu Nah si A itu ternyata dia sudah tergabung di dalam komunitas konten kreator kayak gitu Nah dari hal tersebut kita itu diajak oleh si A tersebut Nah si A itu ternyata memiliki komunitas yang cukup berpengaruh gitu Jadi kita tidak bisa masuk tanpa adanya undangan Nah saat kita sudah tergabung ya karena ada undangan dari si A tersebut ya Kita bebas memilih topik perbincangan sesuai dengan passion kita Topik yang menarik itu diantaranya adalah teknologi, kesehatan, kemudian konten kreator, buku, bisnis Dan informasi-informasi yang dirasa itu banyak sekali komunitas-komunitasnya ya guys ya Jadi ketika kita sudah masuk dan kita sudah memilih nih rekomendasi mengenai percakapan-percakapan apa gitu Yang akan disuguhkan dari Clubhouse itu Nah semakin banyak kita memilih rekomendasi Maka Clubhouse itu semakin banyak merekomendasikan ruang obrolan-obrolan yang disediakan dari Clubhouse itu Jadi kalau misalnya kita ikutan gabung tuh pilihnya jangan satu bidang atau satu kategori gitu ya Jadi misalnya kita sudah milih ke bisnis kayak gitu nah kemudian cari juga ke kesehatan atau apa Pokoknya nanti bakalan direkomendasi oleh aplikasi tersebut Nah setelah percakapan selesai itu kita tidak bisa menonton ulang atau mendegarkan ulang dari hasil percakapan yang tadi Nah itu secara otomatis percakapannya itu bakalan hilang dari aplikasi Aplikasi ini agak berbeda dengan Twitch ya Nah Twitch itu masih bisa mengulang mendengarkan dari obrolan yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika kita menutup obrolan Jadi kalau misalnya kita menutup obrolan kita bisa mendengarkan ulang di aplikasi tersebut Nah kalau untuk Clubhouse ini berbeda ya Nah obrolan yang ada di aplikasi Clubhouse itu bakalan hilang ketika percakapan ditutup Kemudian cara kerjanya Clubhouse itu seperti apa sih ya Nah yang pertama pengguna Clubhouse yang sudah tergabung dalam Clubhouse itu mengirimi undangan kepada seseorang yang akan gabung ke Clubhouse Misalnya si A itu yang sudah memiliki undangan atau sudah tergabung di Clubhouse dan dia memiliki dua slot undangan untuk dibagikan ke orang-orang yang dirasa satu frekuensi dengan dia Nah kemudian si A itu memberikan undangan atau inviting ke saya Nah saya kemudian bisa tergabung ke komunitasnya si A tersebut Yang kedua yaitu cara kerjanya Jika kita memperoleh undangan itu tuh ada link yang bisa kita pencet atau kita akses Nah dari link tersebut kita diarahkan ke pendaptaran aplikasi ya Jadi kalau misalnya inviting itu berupa link kayak gitu Nah selanjutnya cara kerja yang ketiga yaitu untuk awal-awal ini memang pengguna Clubhouse itu cuma dapat menginviting cuma maksimal itu dua orang aja ya Jadi masih sangat terbatas di aplikasi Clubhouse ini mungkin nantinya bakalan diperbaharui lagi sehingga kita bisa membagikan undangan ke siapa saja kayak gitu Sehingga orang-orang bisa tergabung ke Clubhouse tersebut Yang terakhir itu cara kerjanya ini hanya kompatibel untuk pengguna iPhone atau pengguna iOS aja Jadi untuk Android itu belum available ya mungkin nanti ada pembaruan kayak gitu Dan sayang sekali karena berita kemarin juga katanya ini belum resmi belum adanya izin dari Cominfo ya untuk aplikasi ini beredar di Indonesia gitu Jadi kita tunggu saja perkembangannya Semoga Clubhouse ini bisa segera bisa diakses oleh semua user smartphone di Indonesia Kayaknya cukup sekian sih mengenai penjelasan Clubhouse ya Nah aku hanya, nah untuk kali ini aku belum bisa ngasih tutorialnya karena aku masih menunggu inviting kayak gitu Tapi aku emang udah coba memasukkan nomor handphone ke aplikasi Clubhouse Nah ternyata emang tidak kompatibel karena kita tidak memperoleh undangan dari orang lain gitu Makanya barangkali teman-teman yang masih ada slot undangannya boleh komen disini Dan kita bisa tergabung di komunitas Clubhouse ya Thank you yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga Dan share video ini ke seluruh social media kalian Dan thank you yang udah nonton Sampai jumpa di next video Bye, see you Bye, see you